Selamat datang di channel Asia Arsitek. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Henda Iskandar, selaku pengawas proyek Asia Arsitek. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di perumahan Serpong Park, Tangdrang, Banten. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, merupakan bangunan rumah tinggal dua lantai dengan konsep tropis. Pemiliknya adalah Ibu Diana Fiolina. Nah pemirsa, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ruangan-ruangan yang ada pada bangunan ini. Baik yang ada di luar area bangunan lantai satu dan lantai dua, maupun di luar area bangunan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini masih ke dalam keadaan proses. Para pekerja sedang mengerjakan, baik yang memasang pelapor maupun yang meleset. Sebelum saya lanjutkan ke videonya, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu yang belum bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, silakan Anda like, komen, share, subscribe, lalu bunyikan lonceng notifikasinya untuk memudahkan Anda mengakses video-video kami berikutnya. Bagi Anda yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti channel YouTube kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang belum sempat menonton video-video kami sebelumnya, silakan Anda cek di kotak deskripsi di bawah ini, atau Anda klik pada tombol bagian kanan atas. Terima kasih telah menonton! Pada video kali ini, saya akan menjelaskan serta menunjukkan langsung ruangan-ruangan yang ada pada bangunan ini. Baik itu karpot, taman, teras, dan ruangan-ruangan lainnya. Seperti yang Anda lihat di belakang saya. Mari ikut saya seperti apa. Ini adalah karpot plus garasi. Dan yang ada di sebelah kanan saya, ini rencananya, ada teras, serta di bagian depan dan samping rencananya, ada taman yang cukup luas. Seperti yang Anda lihat sekarang. Dan dilengkapi dengan dua buah pila seperti ini. Nah, kita masuk ke area bagian dalam. Seperti ini. Dan ada ruang keluarga, ada ruang makan. Dan di depan saya ini, ini adalah ruang tidur utama, plus kamar mandi di dalamnya. Dan sebelah kiri saya, tepatnya ke bagian belakang, ini adalah ruang tidur tamu. Sebelah kiri saya, dan ini adalah tempat ambil air udu, dan ini adalah musholah. Dan di bagian kanan saya, tepatnya di bagian belakang bangunan ini, poit. Poit ini rencananya, akan dijadikan taman. Seperti yang Anda lihat. Ini adalah poit. Ini langsung ke lantai dua pemirsa. Dan ini adalah ruangan untuk menuju ke bagian area dapur. Di sebelah kanan saya, ini area dapur. Dan di sebelah kanan saya, persis di bawah tangga, ini ada sebuah kamar mandi. Seperti ini. Jadi tangga ini dipergunakan bawahnya untuk kamar mandi. Dan, untuk menuju ke lantai dua, kita melalui akses tangga utama di bagian belakang. Seperti yang Anda lihat, ini adalah trap tangganya. Mari ikut saya seperti apa titik-titik ruangan yang ada pada bangunan lantai dua. kita lihat. Tidak. 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 PEMIARSA Nah PEMIARSA, sekarang saya sudah berada di lantai 2 melalui akses tangga yang baru saja saya lalui. Di tempat saya berdiri ini adalah ruang keluarga lantai 2. Di belakang saya ini adalah poid. Poid tembus dari lantai 1 sampai lantai 2. Dan di bagian depan ini adalah ruang duduk-duduk atau ruang santai keluarga di sebelah sini. Dan di sebelah kiri saya ini ruang tidur anak 1, ruang tidur anak 2, dan ruang tidur anak 3. Plus di bagian selasar ini ada kamar mandi, seperti yang Anda lihat. Dan di bagian depan ini ada balkon yang cukup luas. Balkon ini pemIARSA dari rumah yang satu ini dia langsung masuk ke area bagian karpot. Seperti yang Anda lihat, jadi bentuknya ini letter L. Nah, untuk memasuki ke bagian samping, kita harus memasuki area bagian pintu sebelah kanan saya. Sebelah sini. Ini rencananya, di sini ada ruang ART, kamar mandi, dan ini adalah gudang. Seperti yang Anda lihat, ini di sini adalah gudang. Ini adalah ruang cuci jemur. Ini sebelah sini. Seperti yang Anda lihat, nah ini rencananya karena ini masih belum disekat, pemIARSA masih keadaan loss. Para pekerja sekarang sedang mengerjakan ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian pengacian, di bagian list plug, di atas parpot, ada juga yang masang pelakon, dan juga ada yang masang listrik. Jumlah tenaga yang ada pada kesempatan sore hari ini atau siang hari ini berjumlah enam orang. Baik itu tukang maupun asisten atau kenaik. Nah, pemIARSA, untuk info lebih lengkap mengenai bangunan ini, seperti apa dan bagaimana, ikuti terus acara kami di channel kami, yaitu channel Youtube Asia Arsitek. Nah, pemIARSA, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai ruangan-ruangan yang ada pada bangunan ini. Baik lantai satu, halaman, lantai dua, dan bagian depan, yaitu bagian balkon, sudah saya tunjukkan satu persatu. Nah, pemIARSA, sebelum saya akhiri video ini, saya akan mengingatkan kembali kepada Anda, ikuti terus channel Youtube kami. Dan, kami tunggu kritik dan sarannya mengenai video-video kami yang ada di channel Youtube kami. Kami akan update setiap hari dengan proyek atau bangunan yang berbeda. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kunjungan kami atau mengawasi pengawasan kami di proyek, silakan Anda komentar di kolom komentar di bawah ini, atau hubungi langsung pihak kami, Asia Arsitek. Bagi Anda yang ingin menggunakan jasa arsitek, silakan Anda konsultasikan pada pihak kami, Asia Arsitek. Atau Anda kunjungi langsung website kami yang ada di www.asiaarsitek.com Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa lagi di video channel Youtube kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!